Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikut Ristek mengapresiasi pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tuan rumah LKS atau Lomba Kompetensi Siswa SMK ke-32. Kepala Pusat Prestasi Nasional Kemendikut Ristek, Maria Veronika mengatakan pihaknya menunjuk pelaksanaan LKS tahun ini di Lampung karena memang pemerintah daerahnya sangat berkomitmen dalam memajukan pendidikan vokasi SMK. Kemper Lampung sangat berkomitmen kuat dalam mensukseskan acara bergensi tersebut, terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan bidang vokasi SMK. Panitia sangat luar biasa melakukan persiapan yang bagus, terutama dari pihak di Sdikbud yang telah melakukan persiapan secara matang, sehingga LKS ini bisa terlaksana dengan baik. LKS merupakan ajang untuk para siswa untuk terus mengasah prestasi dan kemampuan yang dimilikinya. Kemendikut memilih Provinsi Lampung karena Pemdanya sangat berkomitmen dalam memajukan pendidikan vokasi, sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengapresiasi atas tersengenggaranya kegiatan LKS yang berada di Provinsi Lampung. Pada tahun ini, peserta ada sebanyak 1.071 orang dari 38 provinsi dan sekolah Indonesia luar negeri, yakni ada satu peserta dari Malaysia. LKS ini sebagai wujud langkah persiapan dalam menghadapi World Skill Competition 2024 di Perancis. Mari bersama-sama dukung untuk memajukan pendidikan vokasi yang bisa bermanfaat bagi seluruh anak bangsa. Untuk ajang LKS di sini, kita itu ingin terus mengasah prestasi dari anak-anak, mengasah dari fakat anak-anak ini, supaya mereka terus terlatih. Dan kalau berlatih, kita melihat dari bagaimana teman, bagaimana jenis. Pilihannya kenapa di Lampung sih Bu untuk pelaksanaan ini Bu? Nah, yang pertama, pemerintah setiap tahun itu kami berdari-dari di daerah. Yang kedua adalah kami melihat komitmen yang sangat tinggi dari Provinsi Lampung dan Komitmen daerah untuk dukungan. Dan tentu saja juga melihat peluang-peluang yang bisa terus dikembangkan, seperti efek dari Jokter ini. Kemudian, 2021 beserta dari 38 provinsi dan 1 NILN sekolah Indonesia luar negeri. Dengan LKS ini, pastinya kan anak-anak terus terasa di seram diranya, kompetensinya. Nah, ini menjadikan mereka punya peluang yang besar jika mereka dispeksi lagi oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk di tingkat ASEAN maupun di tingkat Asia. Kita akan berima kasih kepada Provinsi Lampung dengan semua keistimewaannya.